Terima kasih telah menonton! 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 Berkat edam, nama Made melesan. Made adalah pengusaha kelas bawah yang kini sudah naik kelas. Pemilik 14 pabrik roti dan 4 ribuan outlet edam di pelosok negeri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apalagi, Made pernah berbisik ke kami, tanggalkan baju karyawanmu dan cepatlah jadi pengusaha! Terima kasih telah menonton! 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 Walau bercelana pendek, tapi pikiran harus panjang. Wah! Moto Baro nih! Ada-ada aja nih, Pak Made. Kenapa namanya Edam? Kenapa namanya Edam? Karena itu dibaca kan dari belakang nama saya Made, dibaca dari belakang kan Edam. Itu diberikan sebuah nama oleh orang tua gila saya tuh Bok Sadino. Beliau yang beri nama, dek, bergermu, coba dibaca dari belakang namamu, Edam kan? Nah, itulah ceritanya. Jadi, gayanya sama dengan Tuhan itu? Tidak. Atau sudah begini dari dulu? Oh, memang saya hidup memang suka, sudah sederhana lah. Nama Edam ternyata kebalikan dari nama pemiliknya, yaitu Made. Nama ini khusus diberikan oleh pengusaha tenar Bob Sadino. Dulunya sih, burger Edam ini dilabeli Lovina oleh Made. Tapi kenapa ya? Made jadi tertarik untuk menggeluti usaha bergerak. Itu adalah sebuah pilihan. Ya, pilihan. Tentunya sebelumnya saya pernah melakukan beberapa usaha ya, jadi sopir, jadi kenek, jadi preman, waduh, jadi macam-macam ya. Inilah pilihan saya yang terakhir, saya mau mulai tahun 90. Oh, bisnis bergerak ini kan sudah banyak berkembang. Apa yang membedakan antara burger Edam dengan burger lainnya? Tentunya saya membuat suatu perbedaan, tidak sama dengan burger yang lain. Karena itulah merupakan suatu karakter ya, culture daripada sebuah produk hingga berbeda. Bugunya saya bedakan, begitu pun rotina dengan rasa yang lain. Harganya pun berbeda. Semua bahan dasar pembuatan Edam Burger ini, rupanya diproduksi dan diolah sendiri. Hal ini, untuk menciptakan burger yang higienis, mutu dan kualitasnya terjamin, serta cita rasa khas sehingga berbeda dengan produk sejenis lainnya. Menurut Made, Kunci awal dalam membuat konsep usaha makanan adalah harus bisa menciptakan sebuah cita rasa yang khas dan digemari masyarakat sekitar. Selanjutnya, menciptakan harga yang memadai sesuai dengan kemampuan masyarakat. Satu hal yang tak kalah penting adalah ciptakan pelayanan yang terbaik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Cukup potensial. Potensi inilah yang berhasil diambil oleh Made. Made meracik burger cepat saji kelas restoran, tapi dengan harga sesuai isi kantong. Nah, untuk urusan usaha, Made mengandalkan pabriknya sendiri. Saat ini Made memiliki 14 pabrik pembuatan roti burger yang tersebar di sejumlah kota. Kalau dibilang pabrik, serem banget ya. Oh, mindu sih lah. Sedangkan, saat produksi roti, beginilah Made membuatnya. Ini tepung terigu dituang ke sini, dicampur dengan mentega, gula, kemudian beberapa formula lainnya, gula, garam, dan sebagainya. Terus, diaduk. Diaduk, ini diaduk, dikiling, diaduk. Setelah menjadi matang, dituang ke sini, setelah dari sini, kita ruling. Jadi begini aduknya? Sudah, jadi gunanya, kemudian kita ruling di situ, setelah diruling, ya, ini perlu masuk ke sini, setelah itu, terus dituang ke sini, terus ditimbang, dipotong-potong, terus digiling seperti ini. Begini ya, jadi dari potongan seperti ini, kemudian, digulung-gulung. Digulung, nah, sudah jadi gulung, kita mencetakkan. Ini pencetakan ini, besarnya sama ya? Besarnya sama. Setiap adonan ini, bisa terpotong menjadi 36 bagian. Tapi mengapa ya? Pembuatan roti ini, masih mengandalkan tangan? Bukannya lebih mudah, dan cepat, bila memakai mesin saja. Nah, di sini, saya membuat publik industri seperti ini, adalah untuk menunjang, penyerapan lapangan kerja. Jadi, kalau saya menggunakan alat-alat yang canggih, paling yang dipakai cuma 3 orang. Yang 25 orang, ini dibudih kemanain? Ternyata, Mbak De, tak ikut latah, dengan tren revolusi industri, yang dimulai pada akhir abad ke-18. Mbak De masih berprinsip padat karya. Karenanya, di pabrik ini saja, ada 40 pekerja. Kalau totalnya dari 14 pabrik yang dimiliki, Edam Burger mampu menyerap 150-an pekerja. setelah selesai dicetak, roti-roti ini lalu dikembangkan. Tentunya, biar bisa mulus seperti ini. Nah, selanjutnya, barulah di oven, dalam waktu 10 menit. Namun, dari mana ya, Mbak De memperoleh seluruh bahan bakunya? Bahan baku utamanya kan, tepung terigu, cakra ya. Ini, saya ada kemitraan dengan, Boga Sari, menggunakan bahan tepung terigu, cakra. Kemudian, gula, mentega, terus, pengembang, pengembang, diantaranya ya ini, ini menteganya, ini menteganya, terigunya, kemudian juga beberapa, apa, bahan-bahan yang lain. Setiap hari, untuk satu pabrik yang dikelender ini, Mbak De menghabiskan, 20 hingga 25 bal tepung terigu. Bila satu balnya, berbobot 25 kilogram, artinya, per hari tepung terigu, yang digiling, mencapai 625 kilogram. Wah, dari jumlah ini, dihasilkanlah, 20 ribu bungkus roti, yang disebarkan, ke 30 distributor, di seputar ibu kota. Secara total, untuk 14 pabrik, Mbak De menghabiskan, 80 sampai 90, dan pubal, atau hingga, 2,25 ton tepung terigu, per hari. Nah, untuk daging burgernya, Mbak De juga memproduksinya, di pabriknya. Katanya sih, biar kualitas terjamin, dan ketebalan dagingnya, juga terjaga. Tingginya pemesanan, membuat Mbak De menggandeng, camp food, yang bertindak, sebagai pemasok daging. Bentuk kerjasamanya, perusahaan milik Bob Sadino ini, membuatkan daging, olahan spesial, untuk Mbak De, bermerek edam. Sedangkan, untuk mayonaise, dan pembuatan sausnya, juga diracik, di pabrik ini juga. Ya, seperti inilah. Jadi, bawang-bawang baik, bawang baik adalah, garam, kemudian, dipasok juga oleh, apa, saus, kita mix di sini semua. Artinya sausnya itu, sebenarnya sudah ada? Sudah ada, sudah ada, dari pasokan sudah ada, kemudian, kita mix lagi, dengan membahir beberapa, bumbu di sana sini. Dulunya, ini saus pabrik lho, tapi oleh edam, diolah kembali, dengan menambahkan, bahan-bahan lain. Untuk memenuhi, permintaan pasarnya, setiap hari, ada dua ton saus, yang diproduksi oleh edam. diaduk hingga, mempunyai suhu panas, suhu panas tertentu, jangan matang, selesai itu, siap-siap. Boleh dicicipkan kok ini? Oh, Wangi ya? Wangi, wangi kita cicipkan ya. Selap ya. Dan pedasnya juga cukup? Cukup ya. Jadi di sini namanya, ini agak rada-rada pedas, rada-rada manis. Ya, pokoknya bunuhnya khas, khas berbeda dengan yang lain lah pokoknya. Saya juga pengen mencoba, bagaimana sih, membuat burgernya. Sudah jadi? Sudah jadi. Oke, kita nanti ke kafe. Jalan Malakaraya, nomor 84, Klender, Jakarta Timur. Cafe Edam Burger. Nah, ini dong, Cafe Edam, ya. Burgernya orang Indonesia. Tempat ini memiliki sejarah penting, bagi Mande. Sebab, mulai dari kafe rumahan ini, Mande melukiskan kisah usahanya. Waktu ini kecil, cuma ukuran 2 meter dulu. Kemudian tahap bertahap, kita pelebar, pelebar, pelebar. Makanya, untuk memulai sesuatu, bisa dari yang terkecil. Tapi, ngomong-ngomong nih Pak Mande, kami mau tahu juga dong, seperti apa sih, Edam Burger siap saji itu. Yang sudah disiap saji, ini roti yang kita buat di pabrik. Kemudian setelah diolah di cafe ini, di outlet ini, kita goreng dagingnya. Beda-bedah saja, bedah saja. Ini, ini dagingnya yang, daging asap yang telah digoreng. Saking asiknya mendengarkan penjelasan Pamado, kami jadi terlupa, bila punya misi, mencuri ilmu, membuat burger. Kemudian ada mayonesnya ya, kemudian kita olesi saus spesial yang dari Edam, ya itu, kemudian kita, apa, amparkan, lapisi dengan timun, ada timunnya juga, daun salada, nah, coba, mari kita ajarkan cara membuatnya, biar lebih, oke, ayo kita tepat masak. ayo kita nikmati coba, ayo sini. ayo yaaah. Jadi disini dapurnya nih Pak ya? Disini dapurnya. Duh, burgernya besar amat nih. Ini tuh, yang dinamai bugil, alias burger gila. Ini namanya bugil, burger gila. Jadi ukurannya, memang ukurannya cukup gila-gilaan, cukup besar gitu. Oh iya. Nah itu, bugil, burger gila. Kita goreng setengah matang aja, karena dagingnya sudah matang. Akhirnya si bugil sudah siap disantap. Mantap kan? Wah, jadi rupanya pintar juga membuatnya. Ayo kita nikmati coba, ayo sini. Ukurannya itu loh, gak kuat. Ayo, siapa yang berani makan? Tapi gimana ceritanya? Burger Edam seperti ini, bisa-bisanya sampai tersebar ke 4 ribuan gerai, di seantero negeri. Sangat sederhana saya lakukan, bahwa, masyarakat kita, ini siapa sih yang gak mau makan, yang gak, yang gak tidak makan ya. Nah, cuma bagaimana saya bisa memberikan suatu pelayanan dengan baik, kemudian kualitas dengan baik, rasa dengan baik. Kalau tidak lebih panjang lagi, biar juga disaksikan, diikuti oleh keluarga saya, dengan nyawanya, dengan ibu Made, ayo kita ke rumah. Rumah Pamade tak jauh dari kafe pertamanya tadi, masih di seputar Malakaraya. Oh, ini tuh, Made Arsandi Dewi, istri Made Ngurah Bagiana. Perempuan yang sejak 25 Desember 1985 lalu, dinikahi oleh Made. Bagaimana cerita lengkap sampai menjadi orang sukses seperti sekarang? Cerita lengkap terus sukses. Awal sudah? Waduh, saya juga tidak tahu sukses itu apa ya, karena dari awal hingga sekarang, saya cukup, cukup menikmati. Sejak kecil, Made sudah terbiasa dengan kehidupan keras. Ia tak pernah diberi uang jajan oleh orang tuanya. Kalau mau punya uang, ya harus ke kebun mencari daun pisang, dipotong-potong, lalu dijual ke pasar. Saat berusia 10 tahun, Made juga harus bisa memasak sendiri. Jadi, kalau mau makan, ibunya cukup memberikan segenggam beras dan lauk mentah. Hidup Made bergulir. Pada 1975, Made menamatkan studi di STM Bangunan Bali. Namun, bosan hidup di Bali, dia pun mengadu nasib ke ibu kota Jakarta. Tentunya, tanpa tujuan yang jelas. Waduh, saya ke Jakarta itu kan tamat sekolah, SLTA tahun 1975. Saya lalu ke Jakarta, kemudian, dengan tanpa tujuan lah gitu loh, ikut-ikutan saudara, satu. Jadi, urbanisasi lah ya. Epik hidup digulatkan Made. Berbagai profesi dia jalani. Mulai dari tukang cuci pakaian, pulih bangunan, dan konektor bus PPD. Tujuannya hanya satu, mencari pengganjal perut. Saya jual telur, keliling ya, jual kerajinan, kalau saya kurang dari Bali, saya bawa ke sini, kemudian, saya nyopir. Kerasnya kehidupan Jakarta, kemudian menjublaskan Made pada kehidupan preman. Pengangguran itu kan identik dengan preman ya. Yang bebas, free man. Jadi, free man, preman jadi bebas sekali pada saat itu. Toh, akhirnya Made pensiun jadi preman. Gantinya, dia berjualan telur. Tapi, usaha ini kembali gagal. Made, lalu beralih menjadi sopir omprengan. Setelah menikahi Made Arsani Dewi, dia kemudian menggeluti bisnis mobil omprengannya. Namun, usaha ini lagi-lagi bangkrut, tergilas deflasi 1986. Titik cerah pun muncul. Hingga pada tahun 1990, Made pindah dari Pondok Lapa ke Perumnas Klender. Di tempat baru itu, tanpa sengaja, dia melihat orang berjualan burger. Made kemudian tertarik ikut-ikutan. Dia nekat meminjam uang ke bank, tapi ditolak. Akhirnya Made menjual perhiasan istrinya untuk membeli dua buah gerobak dan kompor. Saya menjual kalung bukas pasir saya dulu. Hingga dia sekarang, ini saya jual, saya beli gerobak lagi. Jadi, saya di gerobak pada tahun 1990, saya kembali 750 ribu. Jadi, 2,5 juta. Itulah modal awal. Selama menjadi tukang burger keliling, berbagai kisah suka dan duka pun di alami Made. Made pernah nyaris tersambar petir, hingga dagangannya terduduki saat berada di kereta menuju Bogor. Kalau habis rotinya didudukin, itu nangis di rumah. Dia cerita, ya sedih juga mendengar. Tapi tetap sayangnya, ya ini yang biasa kalau dagang, sekarang rugi, rugi, besok pasti ada untungnya. Awan gelap berlalu. Bisnis burger Made mulai menapaki hasil. Dalam 2 tahun, gerobak burger Made beranak menjadi lebih dari 40 buah. Sejak saat itu pula, Made pensiun menjajakan burger keliling dan menyerahkan semuanya pada anak buahnya. Tahun 95 saya belajar mencoba memproduksi sendiri rotinya. Tahun 97 saya sudah membeli lahan pabrik yang pertama. Kini, untuk mengembangkan bisnisnya, Made menganut pola kemitraan yang fleksibel. Adam Berger tidak menerapkan sistem Royal TV, melainkan menjual putus. Hebatnya, Made rela memberi ilmu gratis kepada siapa saja yang mau berguru membuat burger atau ikut menjadi mitra edam. Tak punya modal, tenang saja, Made memiliki program bantuan langsung usaha. Bantuan langsung usaha buat masyarakat yang tidak mampu, namun ada teman tinggi untuk berwirausaha. Saya bantu 100% itu. Dari sarana, kurang lebih, kalau dia ngobrol-ngobrolkan nol, sudah 3 juta sahabat-sahabat. Tapi, bila memiliki modal, cukup dengan 3 juta rupiah, Anda bisa membuka usaha burger edam. Legitnya nih, mitra bisa untung hingga 100% dari hasil penjualan edam burger. Hanya dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan, modal sudah bisa kembali. Carilah volume hingga mungkin langsungnya 100, sehingga kalau dia bisa latihan 100, untungnya 250 ribu kan. Nah, cukup, cukup, sangat penunjang untuk hidupan dalam rumah tangga kan itu. Pemirsa ternyata untuk menjadi seorang perusaha yang suhes, tidak perlu dengan modal besar, peralatan dan cakir. Biasanya pomada dengan misalkannya burger edam, sudah bisa memperdayakan banyak orang. Kunji suksesnya adalah yang bina, yang terguna, dan tidak bantang. Kalau sukses, tetap menjadi orang yang sederhana, dan tidak sombong. Sampai jumpa di Jenderal Sahabat. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.